Syukur ya, artinya sampai juga pada prosesnya dengan harapan-harapannya. Persiapan tersendiri gak untuk Pak Pak Presiden Tersendiri? Ya, Alhamdulillah. Saya udah bersyukur ya. Artinya sampai juga pada prosesnya dengan harapan-harapan yang diinginkan dan diintikan oleh Maurel, juga pasangannya, dan tentunya semua keluarga yang memang mendukung semua proses ini dan acara bisa berlangsung itu aja dulu yang difokuskan. Jadi harus bersyukur bahwa sampai di tanggal besok, insya Allah, 13 Maret ya. Sabtu adalah maran dah, itu aja dulu yang difokuskan. Jadi rencana besok mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan juga protokol kesehatan itu yang paling penting. Karena memang itu terus yang ditekankan sama anak saya untuk kasih tahu ke saya bahwa memang semuanya besok benar-benar melalui protokol kesehatan. Bahkan betil dan juga ya saya sih ya senang kalau misalkan semuanya mau diliput atau apa ya memang yang dikendaki prosesnya seperti itu ya tentunya kan harus pakai kotok kalau kesehatan. Jadi yang mudah-mudahan lah anak sehat semuanya gitu ya. Keluarga juga sehat gitu. Yang mendukung acara itu juga sehat. Untuk besok sendiri. Mie, itu akmimi atau siapa nih yang bakal berdiri di pelaminan? Ya itu nggak bisa dimasalahin ya. Masalah ini yang jelas saya juga santiin di tanggung komposisi, terus letakkan penempatan itu nggak usah lah, nggak usah dipermasalahkan. Karena memang kan yang penting secara teknis dan secara agama semuanya prosesnya berjalan dengan baik itu aja deh. Jadi kalau misalkan kita mau termasalahkan itu nggak ada sebetulnya masalah. Sebetulnya semuanya tentang kepasrahan dan keikhlasan semua orang tua. Sekarang semua namanya orang tua. Jadi nggak ada anak siapa, putri siapa, nggak ada semuanya anak lah gitu ya. Jadi orang, saya udah bilang sama Aurel dari dulu, Bumi, bahwa anak-anak mempunyai orang tua yang punya kasih sayang lebih-lebih dari banyaknya orang tua yang mereka miliki. Apalagi nih misalkan calon tua juga kan udah jadi orang tua. Jadi bersyukur-syukur dengan banyaknya limpahan perhatian dan rejeki pada anak-anak itu. Untuk doa dan dukungan ya. Mimis, sedikit tuh Mimis tentang melihat nih sosok Aurel yang besok udah bener-bener resmi untuk menikah nih. Seperti apa dari Mimis melihatnya? Beneran ya. Ya kalau, ya sebetulnya anak-anak udah cukup umur. Terus sudah melalui perizinan proses pengenalan karakter satu sama lain. Walaupun saya nggak melihat secara langsung. Langsungnya namanya up and down relationship itu memang harus ada. Dengan begitu kan tahu bahwa perjalanan menuju rumah tangga itu pasti ada batu terjang. Jadi ada gunung di situ. Nah mereka juga pasti akan mendapatkan kunci untuk masuk ke mahliga rumah tangga itu ya setelah mereka sah jadi suami istri. Itu perjalanannya yang dihitung. Nah doa-doa kita orang tua agar anak-anak kita bisa memberikan pengantaran buat mereka untuk menuju surganya rumah tangga. Nah itu ya doa-doa kita, doa-doanya orang tua. Sekarang Aurel punya calon mertua ya itu orang tua juga ya. Doanya mesti kita minta gitu. Jadi saya melihatnya ya anak-anaknya terus harus penuh syukur untuk melawat ini. Tapi sebelumnya pernah diktok sendiri nggak sih Kak Aurel sama Kak Kris Benti gitu mengenai tentang nanti masalah batera rumah tangga. Seperti apa minta tips-tipsnya seperti itu Kak Kris Benti? Nggak usah lah ya. Anak-anak saya rasa Aurel dan calonnya itu udah punya pandangan perspektif yang sangat luas dari masing-masing orang tuanya. Tua bayangin orang tua masing-masing udah pernah sukses, udah pernah gagal, udah pernah melalui satu-satunya rumah tangga baik itu berhasil atau belum berhasil itu adalah surita ladan yang harus diambil. Kalau Aurel bisa mengambil keteladanan yang bisa dilihat dari saya dan orang tuanya ya harusnya bisa disaring mana yang bisa dijadikan surita loda, mana yang kurang ya harus mereka cerna masing-masing karena mereka udah dewasa, nggak perlu diajar. Mungkin untuk kostum dan seragam ini bakal ikut juga? Ya sudah, sudah dikasih tahu paling warna dan lain-lain. Untuk besok, besok ya sampai ketemu. Sampai jumpa.